Halo semua, balik lagi bersama gue Alain Oke, akhirnya Soul Worker Zero rilis juga ya Tapi ini rilisnya baru di Korea Dan ini masih bahasa Korea Gue downloadnya di tab-tab ini Oke, ini sebelumnya udah pernah gue mainin Tapi itu tahap CBT yang Berapa bulan lalu ya, sebulan lalu kalau gak salah Dan ini Soul Worker Zero yang emang beda dari Soul Worker Mobile yang sebelumnya Yang dipublish sama China Dan ini emang buatan Korea, Soul Worker-nya Dan kalau gak salah Sebentar, kita pilih yang Haru SGI ya Ah, yang ini Yap, yang kata gue ini Soul Worker banget ini Karena yang versi ini tuh lebih mirip sama yang versi PC-nya ya Daripada yang versi Soul Worker Zero yang mobile Karena yang versi China juga Waktu itu pas gue coba emang ping-nya tuh rada-rada aneh Tapi kalau yang versi Korea ini pas CBT juga itu ping-nya normal Dan sekarang juga semoga ini ping-nya normal Gue pilih yang karakter yang Haru SGI dulu Karena gue ntar maunya Gue pengen coba semuanya Dan oke, kita langsung aja ini kostumisasi karaternya Udah, ya pasti udah pada tau lah ya Di sini kita cepet aja lah Gue pengen rambutnya yang warna ini Dan eye color-nya warna biru Terus juga ini yang baju awalnya Gue pengen yang ini aja Dan ini contoh kostumnya Yes Oke Dan ya Yap Cuma bisa dua karakter kayaknya Oke Kita sudah nyampe di kotanya Dan Ini baru nulis 17 menit yang lalu loh ini Wah Kita settingannya ya Ini low resolution mode Dan ini settingan grafisnya Ini high High Grafis quality-nya ini ya High High Dan ini Apa ini kayak efek Scattering efek Gue gak tau ini apaan Dan kalau yang ini soundnya Dan kalau yang ini Other setting Slip in 30 fps In the square Gak usah lah ya Karena gue main di emulator ini Jadi ya ini settingan grafis maksimal Seperti ini Tadi bukan maksimal Oke Gue langsung dapat hadiah Kalau kalian ngikutin Pre-registrasi di tap-tap Itu kalian bakal Ngedapetin kode Gue udah dapet kodenya Yap Karena gue udah Pre-registrasi Dan Kita coba Cari dimana ya Ini kupon Oke gue masukin Nice Oke Ternyata berhasil sih kuponnya Gue gak tau dapet apa itu Ah Di LD player ya Harusnya gue main di blue stack ini Karena di LD player Ya seperti ini Pasti yang jarak deketnya Nah ini Burak hitam Kayak gini Tapi gak apa-apa Sekarang kita langsung lanjut aja Kita langsung ke Battle nya tentunya Soalnya ini Ya ini soulwalker Ini walaupun versi mobile Ini banyak banget Ngomong-ngomong ke CNPC nya Bulat-balik ya By the way Gue tadi tuh dapet Ini kan Yes Oh ada registrasinya itu Diamond Diamond Ini Gue dapet sejata apa tadi Dan juga ada karakter slotnya Gue dapet slot karakter ini Oke ini dia Wow Ya ini skillnya Ya ini skillnya main apa ya Ini kombonya otomatis Jadi dalam satu slot skill Satu slot skill Aduh gue ngomongin rada-rada aneh ini Itu terdapat Tiga Kalau gak salah ya Sampai tiga Bisa tiga disini Nah ini bisa langsung auto loh ini Yap Tapi kita manual aja Oke Bisa ngedash Bisa ngedash gini Ngeroll Bisa juga nahan Kita lawan bossnya sekarang Nah kalau nahan itu bisa nge-counter Tetep aja sih ya Lawan boss awal aja Gak langsung mati Pake weapon yang kuning tadi Oke Wah Ya kenapa gue lebih suka yang versi Korea ini Daripada yang versi China Karena ya tadi kalian bisa lihat si kameranya Pas battle itu Saya ngel kameranya kayak yang Ngedeket 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 Kayak gitu ya Jadi lebih Dinamis daripada yang versi China Udah mulai banyak main Oh by the way ini game gak usah pake VPN ya Jadi kalian bisa Langsung Mainin aja ini Jadi tanpa VPN Dan juga disini ada skill aktifnya tentunya Dan ini Ya ini Juga aktifnya masih banyak yang belum kebuka Terus juga disini ada skill pasifnya Kita naikin juga Dan ini juga kita naikin Dan ini gue dari tadi ngedenger suara-suara aneh ini Oke Kita terusin ke dungeon yang kedua sekarang Kita selesain aja yang Map pertama ini Tapi walaupun ini game auto Ini game Ini main combo juga ya Enakan manual Beneran kalau misalnya kita ngecombo di game ini tuh Dan yang STI ini Masuk gampang pakenya Gue udah pake yang Nyobain yang Oke kita kill yang ini dulu Nyobain yang gitar Yang lo liang gitar itu Oh my god Susah seriusan Dengan itu Ngendalinya jauh lebih susah daripada dia ini Gue gak main versi PC ya Wah yang versi PC tuh bener-bener Gimana ya Gue pengen ini yang server Kalau ada server Si gitu Tapi itu Nggak ada Belum ada ini Soul worker Oh my god Tetap kena dong Oke Bagus Yes Ini ketolong banget sama yang weapon dari HDA Pregisterasi ini Nah juga di open map ini Kalian bisa nyoba skillnya Mencet yang Yap yang itu Yang tombol yang birunya Dan kalian bisa Nge Pukul-pukul orang Di kota ini ya Tapi ini bener-bener Ngebuat annoying banget ini Dan ngebuat tribute banget Kalau untuk dungeonnya Tepatnya ya kayak gini Sama ya Kalau satu map itu sama semua Satu map ada 5 stage Nggak tau sih yang lainnya ada berapa itu Sama semua sih dungeon Yang di CBT waktu kemarin Yang gue pake yang lalu yang gitar Gue tuh udah lumayan Jauh gitu Levelnya juga udah lumayan tinggi Karena gue tiap hari main Tapi gak gue upload Dan enaknya soul worker ini tuh Gak bertere-tere sih dungeonnya Jadi dungeonnya gak terlalu panjang juga Jadi ini emang fokusin ke Battle-nya banget ya Terutama pas lawan bossnya ini Oke Kita langsung aja Langsung ke yang keempat ini Untuk kameranya Ini gak bisa diputar-putar Karena ini kameranya otomatis Tapi tenang aja Karena si angle kameranya Walaupun otomatis ini Immersive ya Jadi gak Static Atau gak Gak kaku gitu Nah Seperti gitu Walaupun ini gak bisa diputar-putar Gak masalah banget Kameranya kamera apa ya Kalau demo RPG mungkin kamera mode action Kayak gini tuh Jadi otomatis nge-zoom Otomatis muter sedikit juga Jadi gak kaku Oh my god Gue lupa Sebenernya kalau kita Ngindar ini Bisa nge-counter loh Cuma agak susah ini Gue harus ngelawan Sekali atau dua kali dulu Mungkin si bossnya ya Biar tau gerakannya Disini gue udah level 4 Dan disini ada PvP mode Udah kebuka ini Gue gak tau ini apaan PvP mode yang mode apa ini Ada beberapa mode juga disini Ini latihan ya Disini ada Oke Ini ada Waktunya ini Kita matching kan Kita coba matching Ini waktunya jam 6 pagi Sampai jam 8 malam ya Kalau Korea tuh Kalau gak salah Beda 2 jam sama kita deh Jadi jam Dari jam 4 Subuh sampai jam 6 6 sore Tiketnya sehari 10 kali Oke kita dapet Wah udah pake kostum lagi ya Di level 6 dong Gue udah level 4 Damn Ah ini baru gue Lawan-lawan orang asli ini Di combo Oh my god Gue juga bisa Nge-combo mah Oh my god Kenapa itu Kenapa gue gak dapet Duluan Damn Wah susah Oh my god Pasti enakan main di hape ini Oh Dia bisa skill ultimate Oh gak Guanya ini Wah telat terus dong Oke ini seru pvp nya seriusan Gue penasaran sama yang ini Oh gue gak tau apa ini Tapi kita langsung beresin aja Stage yang terakhir di map itu Kalau pvp mungkin Ntar gue mainnya di hape aja Dan juga kalau pvp ya Kayaknya gue nunggu yang slot yang ketiganya keluar sih Ini cuman dua kayak gini ya Kurang enak Kurang maksimal Dan jadi pas darah kita dikit Itu udah langsung ada auranya itu ya Rage Wah Oh iya ini monster Udah muncul yang nyebelin Kayak nyeruduk-nyeruduk kayak gitu Gue juga gak tau sih apakah Statusnya di nerf Atau gak Kalau pvp kayak tadi Atau bener-bener pure Ini si kekuatan kitanya Gue ini pake weapon yang kuning kan Sama aja mungkin ya Si status pvp Sama ppe nya Oh my god Oke Ya beres Map pertama Tapi ya kayaknya gameplaynya sampe dulu aja Jadi inilah Soulworker Zero Ini game udah rilis Dan ini tanpa vpn Jadi kalian bisa langsung main Dan itu bisa download di tap-tap ya Tapi ini masih basah core ya Cuman kalau ada yang udah pernah main Soulworker di yang versi CN Yang mobilenya Atau juga udah yang pernah main Soulworker versi PC-nya Ini gak terlalu jauh beda Dari fitur-fiturnya Dari battle-nya Dan yang lain Jadi pastinya gampang banget Buat dimengerti ya Dan ya ntar gameplaynya Kita lanjutin lagi Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk beri rata Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye